Polres Slemban Yogyakarta membuka warung makan. Warung ditujukan untuk membantu warga, terutama warga tamampu, yang sehari-hari beraktivitas di terminal. Sejumlah penumpang, sopir bus, pedagang asongan, serta warga rame mengantri di sebuah warung makan Jumat Siang. Warung berada di area terminal Jombor Slemban Yogyakarta. Tak biasa, karena pemilik warung adalah polres setempat. Penyajinya pun anggota polwan dengan seragam lengkap. Terlebih lagi, warung hidangkan 500 bungkus nasi, kumplit dengan sayur dan lauknya, gratis. Gadiran warung ini pun disambut antusias. Ya, bagus sekali Pak, saya. Bisa membantu rakyat kecil, juga bisa membantu. Seperti kita kan orang berpergian, Pak. Betul-betul kita belum makan, terus tadi ditawarin bapak-ibu polwan tadi, turut kesini. Ya, senang sekali gitu lah. Polres Slemban hadirkan warung makan bukan tanpa alasan, yaitu sebagai wujud bantuan, sekaligus untuk dekatkan diri dengan warga. Kita harus semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, supaya informasi sekecil apapun yang ada di masyarakat, bisa diberikan kepada Polri untuk pencegahan kejahatan dan lain sebagainya. Tak buka setiap hari, warung polisi hanya buka di hari Jumat. Dan sebetulnya tak sepenuhnya gratis. Seperti tertera di sepandungnya, penghujung dapat membayarnya dengan doa. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.